Mayat seorang wanita muda ditemukan warga dalam kondisi membusuk di dalam lemari rumah kos di kota Jambi. Diduga, jasad perempuan berusia 30 tahun ini merupakan korban pembunuhan. Penemuan mayat wanita di dalam lemari di semua rumah kos di Kembar, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi pada Rabu malam 25 September 2024 membuat geger warga sekitar. Mereka tampak beram-ramai datang ke TKP karena penasaran. Mayat wanita asal Indra Mayu, Jawa Barat berinsal RW ini ditemukan dalam kondisi telah membusuk dengan tangan terikat ke belakang. Korban pertama kali ditemukan oleh rekan satu kosnya. Saat itu, sehari curiga karena kamar kos korban terkunci sementara saat dihubungi ponsel korban tidak aktif. Setelah dilaporkan ke pemilik, selanjutnya kamar itu didobrak dengan cara paksa. Kecurigaan berlanjut, setelah lemari korban diberiksa dan melihat di atas tumbukan kain dalam lemari itu, RW sudah dalam kondisi tak bernyawa. Kasubit Benma Sumaspolda Jambi, Kompol Amin Astion mengatakan, mayat wanita di dalam lemari ini diduga jadi korban pembunuhan. Untuk sementara, itu kita duga korban pembunuhan. Karena mengingat dari kejadian, tempat kejadian, dan termasuk pada saat ditemukannya korban, itu dalam kondisi tidak wajar. Sehingga untuk sementara, kita melakukan penyelidikan, ini kita duga dalam kasus pembunuhan. Untuk posisi korban waktu ditemukan di mana? Pada saat korban ditemukan, itu posisinya di dalam lemari pakaian, yang posisinya di paling bawah, rak pakaian paling bawah. Ada barang-barang yang hilang? Ini pembunuhan dengan pencuran di mana? Untuk sementara, masih dalam proses penyelidikan, kita belum tahu apakah barang korban ada yang hilang, yang diambil oleh pelaku, itu masih dalam proses penyelidikan. Korban ini adalah ngekos di kosan Pak Meros. Dugan pelaku kita masih dalam, masih dalami, menyangkut dengan kita masih memberi saksi-saksi juga, akan kita keembangkan juga, menyangkut dengan siapa yang terakhir mungkin nantinya yang berhubungan dengan korban. Jasad korban ini diperkirakan telah meninggal dunia sejak 4 hari lalu. Usai mendatangi lokasi dan melakukan alatik HP, polisi kemudian bawa casat RW ke Rumah Sakit Bayangkara, Jambi untuk dilakukan visum. Dari Kota Cambi, Eko Wicaya, Nasional TV melaporkan.